Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Yang sudah masuk dari whatsapp dari hamba Allah Seorang akhwat 21 tahun mahasiswi Dari Sulawesi Selatan dari 08534072 sekian-sekian Anak mau bertanya, jikalau ada seorang pemuda yang ingin melamar anak Tetapi dengan modal yang menurut keluarga anak sangat kurang Jadi modalnya 15 juta Sementara adat di Sulsel khususnya di daerah Makassar itu paling rendah 50 juta Apakah ada solusi dari Ustaz untuk hal itu? Syukran, Jazakallah Harus tambah khairan ya, Jazakallah khairan Ini untuk semua ucapan terima kasih kita kepada siapapun ya Baik Solusi dari kami adalah nasihatin Sampaikan baik-baik kepada keluarga Kalau Islam tidak memerintahkan untuk Mempersulit pernikahan Apalagi memahalkan ya Angka atau nilai daripada pernikahan tersebut Sekarang misalnya laki-laki ini cuma mampu 15 juta Dan dia adalah laki-laki yang salih Harusnya diterima Bahkan anjuran para sebagian ulama kalau anak mantu itu adalah orang yang tidak mampu dan dia adalah orang salih Maka calon mertuanya bisa membantu untuk membiayai pernikahannya Jadi harusnya ya keluarga bisa mengerti masalah ini Karena kalau mau ditunggu sampai 50 juta mungkin orang yang tidak mampu dia akan cari Wanita lain yang bisa menerimanya Dan belum tentu lagi datang laki-laki yang sebaik dia misalnya Maka saran dari kami Allah wa'alam Berdoa kepada Allah subhanahu wa'ala yang pertama Agar Allah nakkan hati keluarga anda Yang kedua anda sampaikan baik-baik kepada keluarga Misal hadith Nabi s.a.w Beran lebih makna hadithnya Wanita yang paling banyak berkanya yang paling sederhana maharnya Jadi kita jelaskan Justru itu menyampaikan Nabi s.a.w Kemudian setelah itu yang ketiga Anda coba Kalau memang terbuka komunikasi dengan pihak laki-laki ini Membahasakan kalau ini keinginan keluarga Apa ada solusi itu Kalau dia sudah mentok keadaan Sudah anda berpegang pada Anda istikharakan kepada Allah subhanahu wa'ala Kalau hati anda tenang Sudah anda tetap bicarakan terus sama keluarga Sambil berdoa semoga Allah Memudahkan dia menjadi jodoh anda itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!